Sementara itu perasaan senang dan bangga diungkapkan sejumlah peserta yang meraih kemenangan dalam mengikuti lomba dalam rangka penataan ruang tahun 2017. Di antaranya para pemenang yang mengikuti Lomba Cerdas Cermat Al-Kitab dan Al-Quran. Setelah di tahun sebelumnya hanya meraih juara ketiga pada Lomba Cerdas Cermat Al-Quran, komunitas Hafiz Darul Khoyr Manokwari yang berkesempatan mengikuti Lomba Cerdas Cermat Al-Quran dalam rangka penyebaran informasi tata ruang tahun 2017 yang diselenggarakan oleh Dinas PU Papua Barat berhasil memperbaiki satu peningkat juara menjadi juara kedua. Berkat kerja keras dan dukungan doa, timnya mampu meraih juara dua dan membawa pulang tiga mendali, tiga sertifikat, serta uang pembinaan sebesar 13 juta rupiah. Dapat juara bapak? Juara dua. Bagaimana perasaan Anda? Perasaannya sih cukup bahagia karena kita belajar dengan baik lainnya ini hanya kita bisa juara ini karena banyak belajar berdoa dan lain-lain. Hal senada juga diungkapkan para peserta dari komunitas doa dan belajar anak asli Papua yang diketuai oleh Fira Saiba. Fira bersama kedua temannya mengaku senang dan bangga meski hanya meraih juara 10 dan membawa pulang tiga mendali, tiga sertifikat dan uang pembinaan satu juta rupiah pada Lomba Cerdas Cermat Alkitab. Namun hal tersebut memacu semangat mereka untuk kembali mengikuti lomba di tahun 2018 mendatang. Sementara itu kehadiran peserta dari Kabupaten Biak merupakan bukti bahwa kegiatan penyebar luasan informasi penata ruang tidak hanya di lingkup Provinsi Papua Barat melainkan juga dari Provinsi Papua. Salah satunya di Borah Rumbiak yang berhasil menjadi juara kedua Lomba Cerdas Cermat Alkitab mampu membawa mendali dan uang tunai senilai 3 juta rupiah. Secara pribadi tidak menyangka kalau nanti sampai sini bisa mendapatkan juara karena saya pribadi pertama kali untuk menyebrang kebetulan suari baru pertama kali juga pinjak di Kota Muntakuari Sebelumnya itu dari mana? Saya dari Kipasila dan karena Tuhan karena firman Tuhan sebagai tolak tutup bagi saya untuk mengetahui berapa banyak pelajaran di dalam alkitab yang saya tahu berapa banyak ilmu yang saya tahu dan ternyata semua itu saya dapat semua di sini dan semua itu Tuhan menyatakan bahwa dengan menyebrang lautan saya tidak sia-sia untuk datang ke sini tapi dengan sukacita dan buah berkat bagi Nama Tuhan dan juga bagi rumah kami khususnya untuk keluar Melalui kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka penyebar luasan informasi penataan ruang tahun 2017 diharapkan semakin meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap penataan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan Christine Mulamey mengabarkan Pemirsa informasi tadi mengakhiri program Kasuari News hari ini Mewakili rekan-rekan redaksi yang bertugas saya Wide Pravi Taman pamit Jangan lupa saksikan berbagai berita kami pada channel Kasuari di Youtube Akhirnya, sampai jumpa dan salam Kasuari Channel Jangan lupa subscribe Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton